Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pembersa, ini sambil menyanyikan lagu potong bebek angsa. Inilah kedua pelaku spesialis membobol rumah yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor Lubuk Batu Caya. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan warga yang rumahnya dibobol maling. Kedua pelaku yang berinisial SH berumur 36 tahun dan TH berumur 35 tahun ditangkap atas laporan pencurian yang dialami seorang warga di desa Seipeberas, hilir kecamatan Lubuk Batu Caya, Kepaten Indragiri, Hulu Riau. Tak butuh waktu labap ya kepolisian berhasil mengamankan kedua pelaku yang berada di sebuah konter handphone untuk menjual hasil pencuriannya. Saat diintrograsi, kedua pelaku begaku sudah sering melakukan aksi pencurian dengan cara membobol rumah di beberapa lokasi lainnya. Dan tak hanya itu, para pelaku pun sempat menyanyikan lagu potong bebek angsa saat ditangkap. Pelaku sempat disuapi makanan juga oleh petugas. Mereka mengakui sudah menjual beberapa barang curian tersebut, digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang dikonsumsi secara bersama-sama. Sudah terjadi tindak pidana pencurian di beberapa rumah di wilayah kecamatan Lubuk Tujaya. Komplotan ini masih ada tersangka-tersangka lain dan mungkin masih ada korban-korban yang lain. Kini kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan becara. Dari Indra Giri Hulul Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One menggabarkan.